Mengalir berita pertama pemirsa menikmati masa pencoblosan, KPU Kota Semarang distribusikan surat suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan. Sesampai di Panitia Pemilihan Kecamatan, surat suara yang didistribusikan bersama kotak suara dan perlengkapan pencoblosan tersebut akan langsung didistribusikan ke tingkat kelurahan dan sehari menjelang pemungutan suara akan didistribusikan ke masing-masing TPS. KPU Kota Semarang mulai distribusikan logistik pilkada 2020 ke sejumlah kecamatan. Selain logistik surat suara, kotak suara dan tinta, KPU Kota Semarang juga mendistribusikan perlengkapan protokol kesehatan bagi petugas TPS seperti sarung tangan, masker dan termogan. Logistik pencoblosan sendiri telah diberikan pengamanan dari air, di mana setiap kotak suara terbungkus plastik. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Cassandra Gulto menjelaskan, proses distribusi logistik pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang sendiri untuk ke kecamatan ditargetkan rampung Senin ini. Sedangkan dari PPK, kekelurahan diharapkan rampung Selasa dan Selasa sore sudah dapat didistribusikan ke masing-masing TPS. Untuk keamanan, proses distribusi logistik pemilu dilakukan pengawalan ketat dari petugas kepolisian, dan saat di TPS atau panitia kelurahan akan dilakukan penjagaan selama 24 jam.